Bupati Kebumen Arief Sugianto menegaskan anggapan pembangunan hanya dipusatkan di kota Kebumen saja, sedangkan wilayah lain di desa-desa tidak tersentuh, itu tidak benar. Hal tersebut disampaikannya saat mengikuti Tarawih dan Silaturahim Tarhim bersama jamaah di Masjid Jami Jamangatul Mughlisin, Kelurahan Taman Winangun, Kecamatan Kebumen, Kamis 21 Maret 2024. Hadir pula Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kebumen Iin Windarti Arief Sugianto, Segda Edirianto, Ketua PCNU Kebumen Kiai Haji Dawamudin Masdar, Pimpinan OPD, serta Forkopim Cam Kebumen. Dijelaskan Bupati, pembangunan dilakukan secara bertahap dan diratakan ke wilayah-wilayah sesuai dengan kemampuan anggaran yang dimiliki. Arief mengatakan pusat kota Kebumen sudah lama tidak pernah mendapatkan pembangunan. Untuk itu di era kepemimpinannya, kota Kebumen ditata agar lebih rapih dan menarik. Sehingga pusat kota sebagai ikon Kabupaten Kebumen semakin berkembang, ekonominya tumbuh dengan baik dan lebih modern. Pembangunan yang pastinya, yang dikatakan pembangunan hanya sentralistik di pusat, tentu tidak benar. Pembangunan itu pasti dibagi pemerataannya sesuai kemampuan anggaran. Pembangunan-pembangunan di Kabupaten Kebumen terus mengalami peningkatan. Tentunya pembangunan tidak bisa BIM-salabim sebetulnya sanyet. Pasti melalui tahapan-tahapan sesuai dengan kemampuan-kemampuan anggaran yang ada. Tetapi yang penting di sini adalah bahwa berbagai hal telah mengalami kemajuan. Wajah kota yang selama ini tidak pernah tersentuh, Alhamdulillah sekarang sudah memiliki khasnya sendiri. Bahkan kapal yang di laut sudah mendarat di alun-alun. Ini punya makna bahwa masyarakat Kebumen itu siap untuk mengalami samudera yang luas. Karena selama ini ikon kita itu ikon yang sudah kunah. Seperti dinosaurus. Yang namanya walet itu adalah dulu ikon karena menjadi penghasilanasi daerah. Ada di sekitar daerah Karangbolong, Ayah, dan seterusnya. Itu menjadi PAD kita. Lewet-lewet tadi sekarang sudah tidak ada lagi. Kalaupun ada jumlahnya sangat sedikit dikelola oleh desa, desa pun sudah males. Karena saking sedikitnya. Jadi alam ini sudah mengalami perubahan. Habitatnya sudah rusak. Bupati juga mengajak masyarakat untuk terus meningkatkan kesadaran diri menjaga kebersihan lingkungan. Mengelola sampah di tempat penampungan sementara TPS sampah terpadu juga dinilai sangat baik. Karena selain dapat menjaga kebersihan, juga mendapatkan penghasilan dengan mendaur ulang sampah plastik dan lain-lain. Lebih lanjut, mengingat Ramadan ini merupakan yang terakhir di masa kepemimpinannya, Bupati memohon maaf kepada masyarakat untuk kekurangan dan kesalahan dalam memimpin Kabupaten Kebumen. Ia berharap ikhtiarnya bersama jajaran untuk membangun Kebumen dapat terus dilaksanakan sehingga menjadi kota yang nyaman ditinggali, berkembang, dan masyarakat sejahtera dengan kemandiriannya. Dalam kesempatan tersebut, Bupati bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kebumen menyerahkan bantuan 100 paket sembako dan Al-Quran untuk masjid setempat. Dari Kebumen Tim Liputan Kebumen TV memberitakan.